Baik, selamat siang semua Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai subjek hukum internasional Ini merupakan materi yang mendasar dalam pengantar hukum internasional Memperkenalkan Anda kepada pemangku hak dan kewajipan di dalam hukum internasional Saya yakin Anda sebenarnya sudah kenal apa itu subjek hukum ketika Anda mengikuti materi kuliah di mata kuliah PHI dan PIH Subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajipan Yaitu entitas yang mampu mengemban hak dan kewajipan di dalam hukum nasional Nah tentunya Anda juga sudah diperkenalkan terkait dengan eksistensi dari orang dan badan hukum sebagai subjek hukum nasional Nah kali ini saya akan memperkenalkan apa itu subjek hukum internasional Di dalam materi hari ini kita akan konsen menaruh perhatian penuh mengenai definisi dari subjek hukum internasional Kemudian bagaimana karakteristis dari personalitas internasional Lalu apa hubungan antara subjek hukum internasional dengan karakteristik atau personalitas internasional Dan yang terakhir apakah negara satu-satunya subjek hukum internasional saat ini Baik, kita akan mulai dari apa itu subjek hukum internasional Subjek hukum internasional adalah entitas yang mampu mengemban hak dan kewajipan internasional Tapi tidak terbatas kepada itu saja Karena itu saya menggaris merah memberikan penekanan kepada kemampuan atau kapasitas untuk mempertahankan haknya Dengan cara klaim internasional Nah definisi ini diberikan di dalam Statutah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice Jadi subjek hukum internasional itu tidak hanya memiliki Tapi juga harus mampu mempertahankan haknya Lebih lanjut Lalu apa itu yang disebut dengan memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya Ada tiga kapasitas yang dibutuhkan Di samping kapasitas-kapasitas lainnya yang kemudian akan berkembang Tapi tiga kapasitas ini menjadi kapasitas yang paling utama dari subjek hukum internasional Yaitu yang pertama adalah kapasitas untuk mengajukan klaim terhadap pelanggaran hukum internasional Klaim yang dimasuk di sini termasuk juga tuntutan dan gugatan kepada pelaku pelanggaran hukum internasional Klaim di sini menunjukkan adanya legal standing dari subjek hukum internasional untuk berdiri di hadapan Apakah itu pengadilan internasional dalam hal ini ICG Atau forum-forum penyelesaian sangketa internasional lainnya Legal standing ini menjadi penting supaya subjek hukum tadi itu Diberikan kesempatan untuk mengajukan tuntutan dan gugatannya Kemudian yang kedua kapasitas untuk membuat perjanjian internasional Dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang sah di dalam hubungan internasional Kemampuan untuk membuat perjanjian dan kesepakatan internasional ini menjadi penting Karena kapasitas ini menunjukkan adanya hubungan Yang dilakukan oleh subjek hukum internasional dengan subjek hukum internasional lainnya Tentunya rekan atau partner dalam membuat perjanjian atau kesepakatan internasional Ini juga adalah subjek hukum internasional Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan hak imunitas atau kekebalan hukum Dan privilege atau hak istimewa dari jurisdiksi nasional Yang dimaksud dengan imunitas dan privilege ini Adalah untuk menunjukkan bahwa subjek hukum internasional itu tidak tunduk terhadap jurisdiksi nasional Dengan kata lain, ketika kita konteskan negara sebagai subjek hukum internasional Maka negara tidak tunduk terhadap jurisdiksi nasional negara lain Dengan kata lain, negara tadi punya kekebalan hukum terhadap hukum negara lain Nah, tiga kapasitas ini menjadi penting Namun akan terdapat beberapa perbedaan untuk setiap subjek hukum internasional Ada beberapa subjek hukum yang mampu memegang kapasitas ini secara penuh Namun terdapat juga beberapa subjek hukum yang memiliki kapasitas ini secara terbatas Kita akan lihat lebih lanjut nanti di PowerPoint berikutnya Oke, mengenai personalitas hukum Kemudian subjek hukum Dan atau yang kadang disebut dengan legal person Itu terdapat definisi mengenai hal tersebut Misalnya, legal personality atau personalitas hukum Itu utamanya didefinisikan sebagai pengakuan hukum Bahwa suatu entitas itu Capable atau mampu Mempertahankan atau menjalankan hak-hak tertentu Dan tunduk terhadap kewajiban-kewajiban tertentu Berdasarkan sistem hukum tertentu Sehingga setiap orang akan punya personalitas hukum yang berbeda Ketika dia berada di dalam wilayah teritorial negara yang berbeda Seseorang yang berada di wilayah Republik Indonesia Maka memiliki personalitas hukum Indonesia Punya hak dan kewajiban berdasarkan hukum Indonesia Dan tunduk terhadap hukum Indonesia Kemudian subjek hukum itu adalah Orang yang kepadanya Hukum melekatkan hak dan kewajiban Lebih lanjut, sebenarnya subjek hukum itu juga sama Sebenarnya dengan istilah legal person tadi Jadi terkadang kedua terminologi ini digunakan secara bergantian Tetap merujuk kepada entitas yang sama Yaitu pemangku hak dan kewajiban Baik Seiring berkembangannya waktu Ternyata kapasitas dari personalitas internasional ini Kemudian Dipecah Walaupun sebenarnya tidak memiliki perbedaan apapun Dengan tiga kapasitas yang kita sebutkan tadi Hanya saja ada penekanan mengenai Adanya hak dan kewajiban di dalam hukum Internasional Di samping kapasitas-kapasitas lainnya Oke Nah secara sejala atau Sejak awal pembentukan hukum internasional Sebenarnya memang harus diakui bahwa negara Itu adalah satu-satunya Subjek hukum yang memiliki kapasitas-kapasitas yang tadi kita pelajari bersama Secara penuh Namun Seiring berjalannya waktu Ternyata Organisasi internasional tertentu Dalam hal ini PBB dianggap juga Mulai memiliki kapasitas tadi secara penuh Oke Dan Masuk kepada pertanyaan di awal tadi Apakah negara satu-satunya subjek hukum internasional? Nah kalau Anda bisa menangkap dari apa yang saya sampaikan di awal perkulian ini Maka Anda dapat menebak bahwa negara bukan satu-satunya subjek hukum internasional Setidaknya tadi ada saya singgung mengenai keberadaan organisasi internasional Memang di abad ke-19 negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional Bahkan Prof. Oppenheim bilang Karena hukum antar negara atau hukum internasional itu didasarkan kepada kesepakatan bersama negara Bukan didasarkan pada kesepakatan individu orang Maka negara adalah satu-satunya dan yang secara eksklusif Menjadi subjek hukum internasional Tentu Prof. Oppenheim ini sangat mendasar menyampaikan pandangannya Karena saat pandangan ini disampaikan Hukum internasional itu memang ditujukan untuk negara Secara penggunaan kata pun Internasional lo Internasional yang berarti antar negara Hukum antar negara Hukum yang memang ditujukan bagi negara-negara Maka tidak aneh saat itu negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional Namun tentunya seiring perkembangan masyarakat internasional Sebagai suatu organisme yang terus mengalami dinamika-dinamika Maka perkembangan-perkembangan hukum pun akan mengikutinya Sehingga di masa saat ini Pernyataan bahwasannya negara satu-satunya subjek hukum internasional tidak lagi relevan Mengingat ada entitas-entitas baru yang kemudian memiliki kapasitas-kapasitas yang dimiliki juga oleh negara Meskipun dalam konteks tertentu kapasitas tadi bersifat terbatas Namun tetap harus kita akui bahwa Bahkan sampai dengan saat ini Negara masih tetap menjadi Aktor yang Dominant Meskipun Sering berjalan waktu ternyata terdapat juga Organisasi internasional yang semakin dominan di dalam hukum internasional Apalagi organisasi-organisasi internasional yang sifatnya global Setelah Perang Dunia Kedua Beberapa aktor baru itu bermunculan Organisasi internasional publik Termasuk juga organisasi internasional non-pemerintah Yang diciptakan oleh individu Kemudian perusahaan multinasional dan individu sebagai subjek hukum Juga akhirnya menghiasi subjek hukum-subjek hukum internasional Dan beberapa diantaranya Itu diakui memiliki kapasitas yang tadi kita pelajari bersama Namun terbatas Oke kalau boleh dikatakan sebenarnya Kapasitas yang sulit untuk dimiliki oleh subjek hukum non-negara Itu adalah kapasitas yang ketiga Yaitu terkait dengan Imunitas dan privilege dari Jurisdiksi nasional suatu negara Nanti kita akan lihat lebih lanjut Kenapa kemudian subjek hukum non-negara Memiliki keterbatasan yang cukup tinggi Terkait kapasitas imunitas dan privilege dari Jurisdiksi nasional negara Negara sebagai subjek hukum internasional Memang berada dalam posisi yang paling prima Karena Kesempurnaan negara sebagai organ untuk menjalankan setiap kapasitas tadi Terlebih Pembentukan hukum internasional sejak awal ditujukan untuk negara Profesor Oppenheim kemudian memberikan definisi apa itu yang disebut dengan negara Negara adalah eksistensi ketika orang-orang Menetap di dalam suatu wilayah Dan di dalam suatu pemerintahan yang berdaulat Nah dari definisi yang diberikan oleh Profesor Oppenheim ini Sebenarnya kita dapat menemukan tiga unsur utama dari suatu negara Ada people atau orang Ada country atau yang merujuk kepada wilayah teritorial Dan ada government atau pemerintah Profesor Oppenheim menambahkan kata sovereign government Pemerintah yang berdaulat Ini menunjukkan bahwa saya pemerintah yang dimaksud disini adalah Pemerintah yang diakui otoritasnya oleh orang dan wilayah yang dimaksud disini Lebih lanjut kriteria pembentukan negara ini kemudian semakin diperkuat Dengan disahkannya konvensi Montevideo mengenai hak dan kewajiban negara pada tahun 1933 Di dalamnya kembali ditegaskan mengenai tiga unsur pembentukan negara Permanent population, a divine territory, and government Nah sebagai tambahan yaitu unsur yang keempat adalah capacity to enter into relation with other state Atau kapasitas untuk masuk dalam suatu hubungan dengan negara lain Nah kita akan lihat satu persatu Dari unsur-unsur pembentukan negara ini Untuk kemudian dapat melihat Ukuran yang diperlukan Sehingga unsur ini dapat terpenuhi dalam pembentukan suatu negara Kita lihat unsur yang pertama yaitu permanent population Untuk menyatakan bahwasannya unsur pertama ini terpenuhi Maka harus ada orang-orang yang tinggal secara permanent Di dalam suatu wilayah tertentu Orang-orang atau populasi ini Kalau di konteks modern disebut dengan warga negara Kata permanent ini Tidak boleh dilihat secara sempit Karena jika dilihat secara sempit Maka orang-orang yang masih dalam proses nomaden misalnya berpindah-pindah Itu tidak akan termasuk dalam kategori populasi permanent Sehingga dalam kasus Western Sahara tahun 1975 ICG kemudian melihat Atau memandang Suku-suku atau kelompok masyarakat tertentu yang masih nomaden berpindah-pindah ini Sepanjang masih di dalam satu teritorial yang sama Tetaplah dianggap sebagai populasi Karena dikhawatirkan jika karakter berpindah-pindah ini Dianggap sebagai antitesis dari permanent Karakter menetap dari sebuah populasi Sepanjang tidak atau di luar dari Wilayah teritorial yang dimaksud Maka masih dalam kategori permanent population Oke kemudian yang kedua adalah Divine territory Untuk sebuah negara eksis Maka harus ada wilayah tertentu Kontrol terhadap wilayah tadi menjadi Unsur yang sangat penting bagi suatu negara Karena dasar dari pembentukan Kedaulatan teritorial Itu ditentukan kepada otoritas negara Dalam mengatur wilayahnya Meskipun memang Otoritas yang dimaksud ini Tidak boleh dipandang secara mutlak Mengingat masih ada beberapa negara-negara Yang mengalami konflik Atau sengketa wilayah Sengketa wilayah Di wilayah perbatasan negara-negara tadi Tidak kemudian mengakibatkan Ketidakpastian mengenai wilayah yang dimaksud Sehingga sepanjang wilayahnya jelas Batas-batas negaranya jelas Maka sudah dapat dikategorikan Sebagai wilayah yang Tetap atau jelas Terkait dengan dua unsur populasi dan wilayah ini Sebenarnya kalau kita lihat pada Kenyataannya ada beberapa negara yang secara populasi Sangat kecil dan secara wilayah pun tidak terlalu luas Sehingga memang tidak ada kategori Berapa minimum populasi yang harus dimiliki oleh suatu negara Dan beberapa maksimum populasi yang harus dimiliki Begitu juga tidak ada ukuran berapa minimum Wilayah luas Wilayah suatu negara Termasuk juga berapa maksimum luas wilayah tersebut Kalau kita lihat misalnya Fatikan Dengan wilayah yang kurang lebih Hanya sekitar Tidak lebih dari 40 hektare Dengan populasi yang kurang lebih sekitar 800-an orang saja Namun sudah dapat dikategorikan sebagai negara Dengan populasi tetap Dan wilayah yang jelas Di samping Fatikan masih ada beberapa negara lainnya Seperti Monaco, Nauru, Tuvalu, San Marino Dan beberapa negara lainnya Yang terbukti mempunyai populasi yang tidak terlalu besar Bahkan kalau kita bandingkan dengan satu kabupaten di Indonesia Masih lebih besar satu kabupaten di Indonesia Baik secara populasi maupun luas wilayah Dibandingkan negara-negara Yang dimaksud di dalam gambar yang saya tampilkan di sini Baik, kemudian langsung yang ketiga yaitu pemerintah Sebuah negara Itu membutuhkan pemerintahan Pemerintahan yang dimaksud di sini adalah pemerintahan yang efektif Di dalam teritorial atau wilayah yang dimaksud tadi Efektif juga harus berlaku terhadap populasi Artinya apa? Populasi tunduk dan patuh terhadap Pemerintah yang berdaulat tadi Sebuah pemerintah dianggap tidak cukup efektif Jika tidak mampu mengontrol wilayahnya dengan baik Sehingga ukuran efektif kontrol ini menjadi penting Dalam beberapa kasus sengketa wilayah yang diselesaikan di ICG Majelis hakim di ICG kemudian menggunakan terminologi efektif kontrol Yang bertujuan untuk menunjukkan Kepemilikan wilayah itu ditentukan juga berdasarkan Seberapa efektif kontrol negara terhadap wilayah dimaksud Indonesia pernah harus kehilangan dua pulau Yaitu sipadan dan dirikitan Diakibatkan karena hakim saat itu menilai Kurangnya efektif kontrol dari negara Indonesia terhadap kedua pulau tersebut Ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia Ketika melalui beberapa produk hukum dan kebijakan-kebijakan Yang dilakukan di sipadan dan digitan Akhirnya hakim menyatakan Malaysia memiliki efektif kontrol Dan putusan ICG saat itu memenangkan Malaysia sebagai pemilik sipadan dan digitan Kemudian unsur yang keempat Kapasitas untuk masuk di dalam suatu hubungan dengan negara lain Ketika konvensi multivideo ini dibuat Kapasitas untuk masuk dalam hubungan dengan negara lain ini Menunjukkan adanya independensi atau kemerdekaan Ketika suatu negara mampu Menjalin hubungan dengan negara lain Tanpa paksaan, dorongan dari negara manapun Inilah yang menunjukkan adanya kemerdekaan Kemerdekaan dari otoritas negara lain Sehingga tidak aneh terkadang Kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara lain ini Dikaitkan dengan adanya pengakuan negara Ketika suatu negara mampu menjalin hubungan dengan negara lain Maka hal tersebut menunjukkan negara lain Tadi sudah mengakui negara tersebut sebagai entitas tersendiri Dalam melakukan hubungan Negara A mampu melakukan hubungan dengan negara B Secara langsung negara B telah mengakui keberadaan negara A Sebagai negara yang merdeka dari pihak manapun Oke, kalau berdasarkan data terakhir yang saya temukan di tahun 2021 Sampai saat ini ada terdapat 190 negara di seluruh dunia 193 di antaranya adalah anggota PBB Dan 2 di antaranya adalah pengamat non-anggota Di PBB Di PBB, yaitu tahta suci dan negara Palestina Baik, kita akan masuk kepada subjek hukum internasional yang kedua Terdapat beberapa organisasi internasional Lahirnya organisasi internasional ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Semakin banyaknya hubungan internasional yang dijalin oleh negara-negara Mengapa demikian? Karena organisasi internasional ini kebanyakan diikuti oleh negara-negara sebagai anggota Ketika beberapa negara tadi itu menjalin suatu hubungan Maka terbentuklah satu entitas baru Yang menaungi beberapa negara yang menjalin hubungan tadi Entitas inilah yang disebut dengan organisasi internasional Sejarah singkat mengenai organisasi internasional Kemudian dianggap memiliki kapasitas Sebagai mana negara Sebagai sebuah subjek hukum internasional Itu diawali dari adanya advisory opinion Dalam kasus reparation of injuries di tahun 1949 Terkait dengan status hukum dari PBB saat itu Melalui advisory opinion tadi Agen-agen di bawah naungan PBB akhirnya menjadi bagian daripada subjek hukum internasional Meskipun dibatasi Berbeda dengan kapasitas yang dimiliki oleh negara sebagai subjek hukum internasional Pembatasan tadi akan merujuk kepada perjanjian pembentukan organisasi internasional tadi Karena organisasi internasional pada dasarnya dibentuk melalui sebuah perjanjian Yang dibuat oleh baik itu dua atau lebih negara-negara yang tergabung di dalamnya Secara definisi Organisasi internasional itu didasarkan kepada perjanjian antara dua atau lebih negara Memiliki kapasitas atau kemampuan untuk membuat keputusan yang bersifat internal Berlaku bagi setiap anggota organisasi internasional Dan mampu berdiri sendiri sebagai entitas yang dapat melakukan hubungan eksternal Maksudnya adalah Organisasi internasional ini bisa saja berdiri sendiri sebagai entitas berbeda dengan anggotanya Ketika menjalin hubungan internasional dengan subjek hukum internasional lainnya Sebagai contoh misalnya ASEAN Yang terdiri dari 10 anggota negara di Asia Tenggara ASEAN kemudian membuat perjanjian dengan Cina Sehingga lahirlah Cina ASEAN Free Trade Area atau yang disebut dengan CAFTA Cina sebagai negara ASEAN sebagai organisasi internasional Sehingga perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian antara ASEAN dengan Cina Bukan perjanjian eksklusif antara Indonesia dengan Cina Malaysia dengan Cina Tapi perjanjian eksklusif antara seluruh anggota ASEAN Di dalam satu organ tersendiri dengan Cina Disinilah yang dimaksud dengan kemampuan dari organisasi internasional Untuk melakukan hubungan yang bersifat eksternal Tapi tidak dibatasi hanya dengan negara Sehingga bisa saja organisasi internasional membuat perjanjian dengan organisasi internasional lainnya Mengingat organisasi internasional lainnya juga adalah subjek hukum internasional Organisasi internasional itu adalah asosiasi permanen dari suatu negara Diharapkan permanen supaya tidak kemudian ubar begitu saja Dan organisasi internasional tadi itu harus punya tujuan yang jelas Dan sesuai dengan public international law atau hukum internasional publik Nah, di dalam organisasi internasional tadi akan dibentuk organ-organ Dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing Nah, organ-organ tadi itu punya kemampuan untuk membuat atau mewujudkan Apa-apa yang diinginkan dari setiap negara anggota Disinilah letak dari otonomi dari si organisasi internasional tadi Kapasitas untuk menjalankan kekuasaan hukumnya tadi itu Berada di level internasional sebagai organisasi internasional Yang berdiri sendiri berbeda dengan setiap anggota di dalamnya Oke Lalu apa yang dimaksud dengan kapasitas membuat perjanjian Kapasitas membuat perjanjian organisasi internasional ini Sebenarnya sampai saat ini sudah diterima sebagai sesuatu yang lumrah Atau suatu keniscahayaan Hal ini didasari kepada adanya pengaturan di dalam konvensi WINA mengenai perjanjian internasional Di tahun 1986 Yang menyatakan bahwasannya organisasi internasional memiliki kapasitas Untuk membuat perjanjian Yang dianggap penting guna menjalankan fungsi Dan mewujudkan tujuan dari pembentukan organisasi internasional tersebut Kapasitas organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional tadi Diatur oleh organisasi internasional itu sendiri Biasanya diatur di dalam perjanjian internasional pembentukan organisasi internasional Biasanya berbeda-beda Misalnya kalau untuk ASEAN ada yang disebut dengan ASEAN Charter Charter tadi sebenarnya adalah bentuk lain daripada perjanjian internasional Kemudian masuk kepada subjek hukum internasional yang ketiga Subjek hukum internasional yang ketiga ini sebenarnya memiliki karakter yang unik Kenapa unik? Karena sebenarnya dia juga adalah sebuah negara Tapi dia juga memiliki entitas yang berbeda dari dirinya sebagai negara Yaitu Vatikan sebagai negara Namun Vatikan juga sebagai tahta suci Atau yang disebut dengan Holisi Tahta suci atau Vatikan ini menjadi subjek hukum internasional Karena didasarkan kepada latar belakang sejarah Kepala gereja Roma atau gereja Katolik Itu di masa kekaisaran Romawi memiliki kekuasaan di bidang kemanusiaan Nah eksistensinya sampai dengan saat ini masih dihormati Untuk hal-hal yang berurusan dengan keagamaan Eksistensi tahta suci sebagai subjek hukum tersendiri Berbeda dengan negara-negara lainnya Itu di latar belakang dari adanya perjanjian lataran Pada 11 Februari tahun 1929 Antara Italia dan tahta suci Perjanjian yang intinya mengembalikan Mengembalikan sebidang tanah di Roma Kepada tahta suci Dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan Jadi ini menarik Tahta suci Sebagai entitas tersendiri Atau sui generis Mampu membuat perjanjian Dengan negara sebagai subjek hukum internasional Itulah yang menjadi latar belakang Tata suci sebagai subjek hukum internasional Tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lainnya Kemudian Terdapat juga subjek hukum tersendiri Yang lahir dari organisasi internasional Ya ini Palang Merah Internasional Palang Merah Internasional Yang berkedudukan di Genewa ini Punya tempat tersendiri Dalam sejarah hukum internasional Organisasi ini Lahir karena sejarah Walaupun kedudukannya diperkuat Dalam perjanjian-perjanjian internasional Dan kemudian lahir juga dalam Konvensi-konvensi Palang Merah Internasional Lambangnya Terdapat perbedaan Untuk Tipe-tipe negara tertentu Misalnya negara-negara Ada yang menggunakan Lambang Palang Tapi ada juga yang menggunakan Bulan Sabit Merah Namun tidak kemudian Membuat Organisasi internasional tadi Berbeda dengan Palang Merah Internasional Tetap di bawah naungan Palang Merah Internasional Hanya perbedaan Simbol Saja Mengenai Palang Merah Internasional ini Diakui sebagai subjek hukum Internasional yang terpisah Sebagai mana organisasi Internasional lainnya Karena memang peran Aktifnya yang konsisten Dalam melindungi Korban perang Tanpa berpihak kepada Pihak manapun Posisi istimewa inilah yang Memberikan Palang Merah Internasional Kedudukan berbeda Karena Ketika terjadi Konflik bersenjata Atau perang Antara negara A Dengan negara B Palang Merah Internasional Tidak berposisi Sebagai pihak A Atau pihak B Artinya apa? Palang Merah Internasional Akan membantu Baik korban yang Berasal dari negara A Maupun korban yang Berasal dari negara B Sehingga negara A Dan negara B Tidak memandang Palang Merah Internasional Sebagai lawan mereka Konsekuensinya Setiap perwakilan dari Palang Merah Internasional Tidak boleh diserang Atau harus diperlakukan Sebagai non-kombatan Bukan pihak-pihak yang dapat Diserang atau bahkan dibunuh Nah pengakuan ini Semakin diperkuat Dengan adanya Konvensi Genewa tahun 1949 Mengenai hukum perang Tugasnya Harus mempertahankan Ketidak berpihakan Kepada siapapun Oke Kemudian masuk kepada Subjek hukum yang berikutnya Yaitu Individu atau orang Individu adalah Subjek hukum yang dikenal Di dalam hukum nasional Tapi seiring perkembangan Waktu Individu kemudian Dianggap sebagai subjek hukum Internasional Untuk kondisi-kondisi tertentu Diawali dari Perjanjian Perdamaian Versailles Di tahun 1919 Antara Jerman dan Inggris dan Perancis Dimana dalam perjanjian Tadi itu Dimungkinkan Untuk membawa Seorang individu Kemuka pengadilan Internasional Dalam hal apa? Dalam hal ketika Individu tadi Itu Telah melakukan Kejahatan Luar biasa Yang melanggar Moralitas Internasional Dan Kesakralan Dari sebuah Perjanjian Internasional Terdapat beberapa Kasus Dimana individu Pada akhirnya Dibawa kemuka Pengadilan Karena telah Melakukan Kejahatan Internasional Pengadilan Yang mengadili Kejahatan Internasional Tadi Dapat Berupa Pengadilan Pidana Internasional Atau International Criminal Court Anda bisa Temukan beberapa Kasus Mengenai Hal tersebut Misalnya Kasus Kasus Yang berkaitan Dengan Kejahatan Genosida Kejahatan Perang Kejahatan Kemanusiaan Alasannya Karena memang Genosida Agresi Kejahatan Kemanusiaan Dan Kejahatan Perang Ini Mempunyai Dampak Yang serius Terhadap Pelaksanaan Hukum Internasional Sehingga Individu Yang melakukan Pelanggaran Demikian Perlu Dianggap Terlebih Dahulu Menjadi Subjek Hukum Internasional Barulah Bisa Diadili Di Pengadilan Internasional Jika Tidak Maka Konsekuensinya Si Subjek Hukum Individu Tadi Harus Diadili Berdasarkan Hukum Nasional Khawatirnya Apabila Individu Tadi Hanya Dapat Diadili Melalui Hukum Nasional Maka Ada Keengganan Hukum Nasional Tertentu Untuk Mengadili Si Pelaku Atas Alasan Inilah Kemudian Subjek Hukum Individu Diangkat Posisinya Menjadi Subjek Hukum Internasional Salah Satu Tokohnya Anda bisa Lihat Ada Slobodan Milosevic Dan Hideki Tojo Yaitu Individu Yang Sudah Diadili Atas Dasar Pelanggaran Atau Telah Melakukan Kejahatan Internasional Baik Kemudian Subjek Hukum Yang Berikutnya Yang Dianggap Cukup Kontroversial Karena Memang Subjek Hukum Ini Menarik Untuk Dibahas Karena Kedudukannya Yang Unik Yaitu Yang disebut Dengan Pemberontak Atau Beligren Pemberontak Atau Beligren Ternyata Diberikan Hak Dan Kewajiban Khususus Situasi Khusus Di Suatu Konflik Berdasarkan Hukum Perang Apabila Di Dalam Suatu Negara Ada Suatu Kelompok Pemberontak Yang Telah Berkembang Menjadi Kuat Dan Besar Serta Menentang Pemerintah Yang Berkuasa Maka Kelompok Tersebut Dapat Digolongkan Sebagai Beligren Saratnya Adalah Angkatan Perangnya Adalah Kesatuan Yang Sah Sesuai Dengan Hukum Perang Dan Bukan Para Pembajak Hal ini Biasanya Ditunjukkan Dengan Emblem Emblem Tertentu Yang Menunjukkan Itu adalah Angkatan Perang Yang Sah Karena Itu kan Kalau Anda Lihat Personil Perang Di tiap Negara Itu kan Akan Menggunakan Seragam Yang Berbeda Dengan Polisi Sipil TNI Misalnya Bajunya Cenderung Ada Loreng Loreng Di negara Lain Pun Demikian Emblem Emblem Ini Yang Menunjukkan Mereka Sebagai Angkatan Perang Yang Sah Kemudian Peperangan Antara Pihak Harus Sesuai Dengan Hukum Perang Karena Jika Tidak Sesuai Dengan Hukum Perang Dianggap Telah Melanggar Hukum Internasional Khususnya Mengenai Hukum Perang Dan Bukan Tergolong Kepada Pemperontakan Yang Diakui Sebagai Bagian Daripada Hukum Internasional Kemudian Kapal 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 Perang Perang Yang Sah Dan Bukan Bajak Laut Jadi Bukan Kapal Yang Dipergunakan Untuk Membajak Kapal Lain Di Lautan Kemudian Blokade Blokade Yang Dilakukannya Di Laut Harus Dihormati Oleh Negara Negara Netral Maksudnya Negara Negara Yang Tidak Berpihak Baik Kepada Negara Di Mana Pemberontakan Terjadi Ataupun Yang Tidak Berpihak Terhadap Si Pemberontak Itu Sendiri Kemudian Karena Entitas Pemberontak Ini Diharapkan Mampu Memiliki Kapasitas Sebagai Mana Subjek Hukum Internasional Lainnya Negara Maka Pemberontak Ini Pun Harus Memiliki Wilayah Tertentu Yang Dikuasai Dan Di Dalam Wilayah Tadi Ada Orang Orang Yang Mendukung Pemberontakan Tadi Disertai Dengan Ada Pemerintahan Yang Mengatur Orang Orang Dan Wilayah Yang Dimaksud Tadi Sehingga Tiga Unsur Pembentukan Negara Sedikitnya Sudah Mulai Terbentuk Di Dalam Subjek Hukum Pemberontak Atau Belikiran Ini Dan Karena Dia Dianggap Sebagai Subjek Hukum Internasional Ada Kewajipan Si Pemberontak Tadi Juga Harus Meninduki Warga Negara Asing Dan Harta Bendanya Sehingga Anda Mampu Membedakan Dengan Sangat Tepat Antara Pemberontak Yang Diakui Sebagai Subjek Hukum Internasional Dengan Pemberontak Yang Tidak Diakui Sebagai Subjek Hukum Internasional Misalnya Yaitu Isis Salah Satu Kelompok Pemberontak Namun Tidak Diakui Sebagai Pemberontak Dalam Hukum Internasional Karena Apa? Karena Isis Tidak Bersedia Melindungi Warga Negara Asing Tidak Menempati Suatu Wilayah Tetap Tidak Didukung Oleh Populasi Yang Permanen Sehingga Tidak Memilih Sarat Sebagai Pemberontak Di Dalam Hukum Internasional Nah Berbeda Dengan PLO Palestinian Liberation Organization Saat Itu Yang Dianggap Sebagai Pemberontak Yang Sah Dalam Hukum Internasional Karena Sudah Menjalankan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Hukum Internasional Oke Begitu Saja Yang dapat Saya Sampaikan Mengenai Subjek Hukum Internasional Mengenai Hal-hal Mendasar Daripada Subjek Hukum Internasional Untuk Itu Pertemuan Kita Berakhir Sampai Disini Terima Kasih Untuk Semua Sampai